Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Baiklah sebelum kita mulai pelajaran Terlebih dahulu kita berdoa Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzuqni fahma Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Nispawati Pada pelajaran 4 Bab bulan Ramadan yang indah Pembahasan kita yang pertama adalah Puasa di bulan Ramadan Arti puasa Puasa menurut bahasa adalah Menahan diri dari sesuatu Menurut istilah Menahan diri dari segala yang membatalkan Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari Selanjutnya anak-anak kita akan membahas ketentuan-ketentuan puasa Yang pertama syarat wajib puasa Yang kedua syarat sah puasa Yang ketiga rukun puasa Dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan puasa Yang pertama syarat wajib puasa Yang ketiga syarat wajib puasa Yang ketiga syarat sah puasa Yang pertama Islam atau orang Islam Yang kedua berakal Yang kedua berakal Maksudnya tidak gila ya Tiga mumaiis Mumaiis artinya cerdas Dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk Empat suci dari haid bagi wanita Jadi orang yang haid tidak sah berpuasa Lima Dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa Maksudnya bulan Ramadan Selanjutnya rukun puasa Rukun puasa ada dua ya anak-anak Yang pertama niat Yang kedua Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa Mulai dari terbit fajar Hingga terbenamnya matahari Dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan puasa Yang pertama makan atau minum dengan sengaja Yang kedua muntah dengan sengaja Yang ketiga datang bulan atau haid atau melahirkan Ini khusus perempuan ya anak-anak Selanjutnya hilang akal Gila Walaupun hanya sebentar Selanjutnya Murtad atau keluar dari agama Islam Nah itulah tadi pembahasan kita pada pelajaran empat Baiklah anak-anak Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini Ibu guru akan memberikan soal tes Soal tesnya mengenai masalah pelajaran kita yang tadi ya Nomor satu Sebutkan arti puasa menurut ajaran Islam Nomor dua Apakah boleh orang hilang akal berpuasa Nomor tiga Rukun puasa ada dua Jelaskan Nah itulah tadi pelajaran kita untuk hari ini Sampai jumpa minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh